Biasanya kosong Iya gak apa-apa, terus repot-repot lah Kan bukan Mbak Tim buat panggapan Kita kan sini buat nostalgia aja Waktu jaman-jaman kita masuk sekolah Kita juga kan udah lama banget Terus baru bisa lama banget Baru ketemu, terus sekarang kita dipertemukan lagi Jadi sayang banget kan Kalau kita tuh gak inget-inget masa kita dulu Urusan makan nanti kita bisa cari aja di luar Eeeh, iya Eh lu ngapain ngambil ke gua, anjir lu mali Kau suka gua lah, tiga punya bapak lu Lu ngapain cuy, lu sih cewek lu Iya bang, pacar ku selingkuh sama duda pirang Gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak-gak Kologin bang, kologin lu pake nanah air Kau udah gak apa-apa Gasp, 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 gasp Gapain cuy Ini bang minumannya Tiga deh, kopi sama Selamat menikmati kak Dek, sini deh Temanin abang deh Kew, kew Oh adek beranggup birang Mau kau kau diajak ke Lapinah deh, lapinah deh Sore ini juga kita ringgah deh Mana cowo Alessandro Celik Gump Mati Oh, disitu loh ya? Enak banget ya lo, lo malah ada enak banget disitu sedangkan hidup gue Hidup gue kayak gini, gue gak terima ya enak banget lo He, lo masih ingat kasi kalau gue udah anak lo? Gue gak terima ya gue giniin Enak banget lo Diorangannya bener gue tabrak dulu Hah, berarti bener duga aku selama ini Berarti orang yang nabrak aku dulu itu anak dari sahabatku sendiri yang nabrak aku Ah, bodoh man, masyapa kek Dengar loh, gue gak terima ya gue diginiin Enak banget lo ya, harusnya lantang apa-apa dibagi dua Ini malah bisa-bisanya gue enusir, gue gak terima ya Lo malah badan enak-enak makan disini sedangkan hidup gue Hidup gue penting di kajak polisi, gak Diam, klo Harusnya kamu sadar diri ya Kamu liarkan pelakuan kamu ke saya gimana? Gimana coba saya Eh, enak aja Harusnya lo yang ada diri Gue gak mau tau pokoknya harta papa dibagi dua Emang kamu siapa minta-minta harta suami saya? Sikap etika kamu dimana? Kurang aja ya kamu Papa kamu aja lo gak ada Oh, gak peduli Gue kesini, gue cuma minta harta papa tuh harus dibagi dua ya Karena gue anaknya Harusnya kamu intropeksi diri Apa kamu udah gak ada itu? Semua gak mau Iya, terus Juga Kamu tidak terima terima kasih Gak mau takut Lampu sedeksi di kita kuni Nggak kaget atau sedih itu ngeliat dia dikejar-kejar polisi Ya mau sedih gimana Udah terlanjur kecewa banget Aku tuh ngerawat dia dari kecil Sampai besar dengan kemewahan Aku tuh bener-bener naruh harapan Besar banget sama dia Aku tuh berharap Dia tuh membalas itu semua Dengan membuat aku bangga Cukup itu aja Tapi nyatanya apa Kamu lihat sendiri kan perlakuan dia tadi aja gimana Iya 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 aku paham kok Aku juga mau nanya sesuatu Tapi aku minta maaf dulu ya Kalau aku bilang gini Ya nggak apa-apa Lalu aku bilang aja nggak apa-apa Santai aja Jujur aku tadi kayak kaget banget Aku tuh kayak kenal Kayak pernah ngeliat gitu Pas pertama kali aku ngeliat anak kamu Setelah aku ingat-ingat Dulu aku pernah ditabrak lari sama orang yang nggak aku kenal Dan aku masih ingat betul muka orang yang nabrak itu Setelah aku ngeliat muka anak kamu tadi Sama Dan aku kaget banget Iya aku mewakili anak aku Aku minta maaf ya Aku juga nggak tahu Ya mungkin itu juga salah satu penyebabnya Makanya sekarang dia sering dikejar-kejar polisi kayak gitu Eh kenapa ngelamun Eh enggak Bukan dong Kamu udah bikin bapak malu Kamu udah bikin bapak malu Di karir papanya sudah tetap bangun dari usia muda Ya itu namanya egois Papa tuh bener-bener tega ya Mengorbankan anaknya sendiri Untuk menjodohi demi sebuah perjanjian karir papa Papa tuh sama sekali nggak mikirin repot Papa tuh hanya menuruti kemauan papa aja Alah udah 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 Yang terpenting Untung aja kamu tuh tidak menolak perjodohan itu di depan partner bisnis papa Kalau kamu kemarin berani nolak Apa tuh bisa malu semalu-malunya Oh iya Papa juga sudah menentukan tangga tunangan kamu besok Apa? Besok tunangan? Iya Gimana? Bagus kamu besok? Lebih cepat lebih baik Hah? Papa udah gila ya? Kamu sekarang gini egois gini Ya bener aja besok Alah udah 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 Jangan sampai kamu bikin papa emosi ya kali ini Besok kamu siap-siap buat tunangan Revan Kamu denger nggak? Revan Guys nanti janjiannya di depan gerbang sekolah Oke Gue newes ke parah cuy Eh masih pagi pagi juga loh Ya papa coq Revan Udah papa bilang keberkali-kali Hari ini kamu nggak usah sekolah Kenapa sekarang papa egois banget? Egois dari mana? Ini kan demi kamu juga Demi papa kali? Nurut nggak kamu? Ganti baju sekarang Enggak Revan Kamu itu udah ditungguin Apa yang ditungguin? Tujuan hari ini papa nggak juru sekolah apa coba? Hari ini kamu ketepet cewek yang papa jodohin itu Kamu udah ditungguin disana Disana kamu kenalan ada pelasi sama dia Ibahnya kamu tuh kayak ngedate berdua Karena besok kamu udah senangan Papa emang bener-bener nggak mikirin Revan lagi ya? Tidak ada penolakan Jangan bikin papa mau ya disana Revan Ganti baju dulu Jangan pakai baju sekolah Revan Ganti dulu bajunya Revan Sayang Ayo buruan nak Nanti keburu Revan nggak datang loh Nah Pintur anak papa Udah dandun rapi cantik ya nak Ingat ya Kamu harus terlihat elegan di depan dia Karena kamu hari ini bisa dibilang ngedate berdua Untuk kenalan adaptasi dulu Karena besok kamu udah tunangan nak Apa? Langsung besok tunangan? Ya iyalah Lebih cepat kan lebih baik kan sayang Nah pas banget kan Baru diobongin langsung datang Kok dia masih bakal baju sekolah sih? Dari muka-muka ini sih dia kayak terpaksa Ya sama sih gue juga terpaksa sebenernya Iya pak Hati-hati di jalan ya nak Dijaga itu Besok kamu udah tunangan loh Iya hati-hati ya nak Nanti kalau kamu ada apa-apa Langsung telapun aja mau apa-apa ya Pasti aktif kok HP ya Pasti langsung diaktif Apa yang bener aja? Masih jalan-jalannya pake motor sih Pakai mobil dong Mates tau Udah buruan gue tinggal nih Gue pegang disini ya Eh pelan-pelan Terima kasih Tapi kalau lo gak turun juga sih lo mau mana? Van! Levan! Van! Van! Kok gue nitinggal sih ya? Kok gue nitinggal? Tiiiih! Lagi-lagi brengsek Bisa bisa yang gue nitinggalin Bisa bisa yang gue nitinggalin Bisa bisa yang gue nitinggalin sih? Kurang aja lo jadi cowok Kurang ajar Bisa bisa yang gue nitinggalin kayak gini Kurang aja lo jadi cowok Siapa udah bersik banget? Heh! Lo gak usah-sauh cari perhatiannya Disini ini jangan buka punya lo Berisik tau Dih! Apaan sih? Emangnya ini tepat punya lo? Suka-suka gue lah Eh! Jadi Allah Lo ngapain lo disini? Lah! Lo ngapain disini juga? Yang seharusnya nanya tuh gue Lo yang ngapain disini? Karena gue duluan yang disini Tau ah! Gue tuh lagi males Tau gak? Mari tinggalin Bentar ah Apa? Coba lo cerita dulu sama gue Emang lo abis ditinggalin siapa? Tadi tuh gue dipaksa sama nyokap gue Buat jalan sama cowok tunangan gue Tapi pas di jalan gue malah ditinggalin kayak gini Ya kenapa pas lo ditinggalin lo gak paksa Berhenti aja Ya mana bisa lah orang dia pakai motor lo Emang kayak gimana sih model cowok tunangan lo? Ya lumayan ganteng sih Namanya Revan Dia juga sebenarnya udah punya cewek Ceweknya itu kalau gak salah Ada kan geng yang ngelaporin lo ngantar polisi kemarin Nah ceweknya tunangan gue itu salah satu dari mereka Tapi gue belum tau sih yang mata orangnya Tapi ya itulah Hah? Revan? Oh Revan yang suka sama Angel itu gak sih? Wah bisa nih gue ajaknya sama-sama si Ara Biar gue bisa balas dendam luar mereka Gue bisa bantu lo Ih bantuan apaan sih? Gue tuh lagi bentuk banget tau gak? Gue bisa bantuin lo Buat lo dapetin si Repam biar dia jadi suka sama lo Tapi lo harus bantu gue juga Dengan cara itu gue bisa balas dendam secara halus Sama mereka semua Bayarannya Lo harus numpangin gue hidup di rumah lo Dan melindungi gue dari kejaran polisi yang beresek-beresek itu Dan gue juga bakal bantuin lo buat dapetin si Repam Gimana? Serius lo bisa bikin Repam supaya suka sama gue? Ya iyalah gue serius Masa gue bercanda sih? Lo bisa dapetin Repam biar dia suka sama lo Dan lo juga harus nampungin gue hidup Gimana? Deal gak? Deal? Awas lo kalo kesesuaikan omongan lo Alah tenang aja Bahkan sesuai kok sama omongan gue Yaudah sekarang lo tinggal telepon papa lo Biar kita dijemput Lagian lo ngapain sih? Malah nangis Tinggal telepon papa lo aja Kan masuk datang Oh iya ya? Bentar 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 Bagus Pak buruan jemput pak Lo ditinggalin disini Hah? Ditinggalin nak? Yaudah langsung selerok aja Papa langsung datang sekarang Iya pak buruan GPL Gapakai lama Woi Bukain gak? Bukain gak? Tau nih bukain Bukain gak? Bukain gak? Bukain Bukain Pelaku sebenarnya duklaran Dia yang ajang sungguhnya Kita tuh cuma ngebatuin dia Ketika semua kita ditangkap Woi Yaudah Woi Bukain 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 Yah gerbangnya udah ditutup Biar samping lah Eh Itu repat cok Lah Jem 12 baru datang Udah pelajaran olahraga loh ini Eh Angel Lu mau kemana Angel Angel Katanya biasa aja kalo ngeliat Revan Tapi kalo ngeliat Revan dateng Masuk ngelihindar Gimana sih? Revan Tunggu Kita mau nanya sesuatu sama lo Lagian juga apaan Dah kotak loh Jam 12 baru datang Nanya apa? Gue gak banyak waktu Yang di kp kemarin itu Itu bener lo Dan lo dijodohin sama si pupunya Clara Itu bener Iya What? Buset Berani-beraninya lo ya Ngasih harapan palsu sama besti gue Lo mau cari mati sama kita Gue juga cuma terpaksa kok Lah Kalo lo terpaksa Kenapa gak lo tolak? Kok malah diterima sih? Berarti lo sama-sama mau dong? Iya lah Genjoknya Angel bilang sendiri Kak sama gue Dia gak bakal suka sama gue Oh Jadi lo ngarep kalo si Angel Harus bilang duluan Suka sama lo? Ya enggak lah Di mana-mana Ya cowok yang aku merasa Ada geng sih lah si Angel Kayak mana? Percuma Besok juga gue ada tunangan Hah? Apa? Besok tunangan Gua? Iya Udah ya Gue gak punya banyak waktu Jangan lo kedatang ya besok Semuanya gue undang What? Masih sekolah udah tunangan Tunangan sama nikah beda kan? Ya kan? Ya bedalah Tunangan itu kan berniatnya udah terikat Tapi belum nikah Iya coy Buset Ya anjir nih kalo si Angel denger gimana co Tih Kok mau lama banget sih Capek tau nungguinnya Iya Nggak maaf ya Tadi macet di jalan Yaudah nak ayo masuk Emang gimana sih ceritanya? Kok kamu sampe ditinggalin dia? Papa yakin sih Apaan sih pak? Dia tuh tega banget lo ninggalin arah Kok nanti orang digendir semua orang gede kan gitu? Nak Dengerin kata papa dulu nak Ini demi masa depan kamu Sama untuk bisnis perusahaan papa biar makin berkembang dengan adanya saling terikat keluarga Oh jadi papa lebih mementingkan perusahaan papa ketimbang arah Jadi demi sebuah perusahaan papa nega mengobelkan anaknya sendiri untuk dijodohin demi perusahaan papa Ya enggak na Buktinya lu papa sama mama tuh dulu kau berperjodohan juga Dan sekarang baik-baik aja kan? Jadi kamu harus nurut ya na sama keinginan orang tua Karena pilihan orang tua tuh selalu benar Tapi kan pak buktinya papa liat sendiri kan Arah ditinggalin kayak gitu Terus gimana ke depannya coba? Dia tuh juga udah punya cewek pak Yang orang di cafe yang dia kejar kemarin Itu tuh cewek dia Enggak na Itu tuh kamu salah paham Orang tuannya aja lo bilang itu tuh dia lagi ngajak orang yang ngutang sama repat Enggak itu tuh bohong pak Itu tuh orang tuannya berusaha buat nutupin Masa ada ngutangnya pekerja-kejaran kayak gitu Itu tuh cewek dia pak Papa tuh percaya sama arah Udah kamu tuh turut aja sama papa Apa yang kamu minta bakal papa turutin Tapi kamu harus ngurup juga Bekata papa Udah na Gak apa-apa kok Pilihan orang tua itu udah pasti benar kok Oh iya Kamu bawa Clara Iya om ini Clara Udah lah Clara Gak apa-apa Yang terpenting Gua udah gak hidup di jalan lagi Dan sekarang gua udah ada tumpangan Oh iya Wanja Lu tau gak Hah Lu udah tau gak Hah Tau apa Berarti lu serius belum tau Lah iya iya gua gak tau Emang kenapa sih Eh lu pada jangan ngira gua aneh-aneh ya tadi Gua tadi cuma ke belet BAB doang Makanya tadi gua lari Eh iya iya Berarti lu belum tau kan Iya iya belum tau lah Emang apaan sih Lu kayak orang mandik aja deh Ya biasa aja kali Si Repon besok tunangan Oh iya Iya bagus dong Kita diundang gak Lah Kok lu malah biasa aja sih gak kaget lo dengernya Lah emang gua harus ngapain Harus ngamuk-ngamuk gitu Ya malah bagus lah Berarti dia sudah menemukan jodoh dia Lah kok Respon lu kayak gitu doang Lu kagak marah atau ngepek apa Ya emangnya gua harus gimana Kalian ngarep gua bakal ngamuk-ngamuk gitu ya Enggak say Mendingan scroll tiktok Ya gua tau kok Pasti lu sakit banget kan Tapi lu berusaha buat ngutupin semuanya Gua tau kok Kita mau kemana lagi sih pah Udah ikut aja Kok papa sekarang tega ya Sampai anaknya sendiri dikorbankan buat perusahaan harapan Udah diam kamu tuh tinggal lurut aja Iya dibawa pulang juga gak apa-apa kok Ayo dimakan dimakan dihabisin ya Enak banget Kok rakus banget sih kayak orang gak pernah makan satu minggu aja Abis makan nanti kita ketempat dekorasi tunangannya ya Oh siap tante Kok malah beneran Sampai beneran besok Berarti Revan tunangan Ya iyalah Lebih cepet kan lebih baik Gimana Bagus gak dekorasi tunangannya Batalin pak Revan gak mau Atau Revan sendiri yang tampal Makasih ya udah sempet datang Oh iya pak siap Maaf ya kalo datangnya agak lambat Gapapa itu mah Ini gimana nih Udah bagus belum dekorasi buat besok Mantap Bagus banget Revan aja loh sampe bilang katanya bagus banget Iya Ara pun juga bilang kalo dekorasinya ini bagus dan cantik buat besok Iya Terus ini gimana Tentang menentukan tangga untuk pernikahan Ini kan baru tunang A Belum lagi buat pernikahan Ara Besok gua minjem baju ya buat lu besok tunang A Maksud gua pake baju kayak gini Kan gak banget kan Hah Ada Clara juga Marika siapa keluarga kah Tentang menentukan tangga Tentang menentukan tangga Tentang menentukan tangga Apare Eh ini udah bener dong gak Tentang takutnya kita sama Masuk kepernikahan orang Eh tunangan maksudnya Sudah bener kok Eh sorry sorry ya Lah, kok ada Clara? Bukan seharusnya jadi penjara ya? Makasih banget ya udah datang Sungguh kehormatan besar banget Iya, terima kasih juga udah Cara Kok ada Clara juga disini?